Penanaman bibit pohon durian di kawasan agrowisata Sungai Lareh, Kota Padang merupakan salah satu rangkaian kegiatan apeksi di Kota Padang. Agenda ini dilaksanakan pada Senin sore, 98 wali kota peserta apeksi ke-15 secara seremoni melakukan penanaman tersebut. Wali Kota Padang, Henry Septa menyebut penanaman pohon kali ini berbeda. Jika sebelumnya peserta apeksi menanam tumbuhan khas kota masing-masing, namun tahun ini tanaman yang ditanam hanya satu jenis tanaman saja, yaitu durian. Selain varietas durian lokal di Sumatera Barat, pahlawan di kota juga turut membawa bibit durian mereka untuk ditanam di kebun apeksi. Di antaranya bibit durian dari Samarinda, Banjarmasin, Pontianak, Dumai, Lubulinggau, Bau-Bau, Jambi, dan jenis durian dari daerah lainnya. Yang ketiga, durian Namlum, Petaling, yang keempat durian Matahari, yang kelima durian Tambago, Sungai Tarap, dan durian Kalumpang, Bersijun, Ujung. Yang nanti akan dikembangkan menjadi kebun buah durian khas kota Padang. Namun demikian, juga ada kepala daerah yang membawa bibit durian dari asal, darah asalnya sendiri, pertama dari Pontianak, kedua dari kota Dumai, Samarinda, Banjarmasin, Jambi, kota Bau-Bau, dan kota Gorontalo. Semua bibit ini akan dipelihara sebagai pohon induk untuk pembibitan kembali, dan kita akan infokan nanti kepada seluruh wari kota tentang perkembangan bibit durian yang kita tanam bersama ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Syahrial Kamat menjelaskan, lahan yang disediakan untuk kebun apeksi ini seluas 5 hektare. Kemudian bibit yang sudah ditanam oleh para wali kota nantinya dirawat dan dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Padang. Kita dapat tugas untuk mengeman amanah, untuk memelihara durian yang ditanam oleh kota seluruh Indonesia. Kemudian ini kita kawal terus, nanti sekitar 3 atau 4 tahun ke depan ini berbuah, nanti kita beri tahu yang bersangkutan. Nanti yang bersangkutan sudah pensiun, nanti kita juga beri tahu, sehingga nanti pasalnya durian sudah berbuah. Apa prioritas durian unggulan kita yang ditanam di sini Pak? Ada 6 jenis favoritas, ada tadi matahari, dan lainnya. Ini durian yang unggul, lebih putih, dan bisa dijadikan sebagai bibit untuk berikutnya. Sementara kebun apeksi itu sendiri berapa luasnya Pak? Ya kita menyediakan sekitar 5 hektare, dari total sembuh 11 hektare. Karena memang sepertinya masuk ke kantoran, tapi yang sudah sekitar 5 hektare disediakan untuk bibit durian ini. Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Mima Arya, mengatakan menanam adalah tradisi dari apeksi setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa wali kota peduli masa depan, cinta lingkungan, dan wali kota mendorong gerakan tanam dan pangan. Menanam ini tradisi apeksi sejak 22 tahun. Setiap tahun pasti kita lakukan ini. Tapi ini hal yang baru karena untuk pertama kalinya ada kebun apeksi di lahan yang sangat luas. Dan yang unik adalah ada varitas durian dari seluruh penyuruh santara. Dan saya melihat ini jadi potensi untuk kota Padang mengembangkan durian, wisata yang memanfaatkan, memaksimalkan aset dari pemerintah di sini. Dan insya Allah akan jadi inspirasi buat tempat-tempat lain. Yang kedua, para wali kota punya tempat reuni kalau kota Padang. Jadi kalau ada aktivitas apeksi tahun-tahun berikutnya, bisa reuni menikmati durian yang ditanam oleh para wali kota.